Imbawan pendekar jilid 4. Melihat dekat J.P.W.E. Giyok, pemuda baju hitam itu pun menghala nafas, ucapnya, sayang, sungguh sayang sejak tadi P.W.E. Giyok juga memperhatikannya, dilihatnya usia orang ini masih muda, tapi berdirinya setegak gunung tai yang kukuh, tampaknya bahkan lebih mantap daripada lo cincin. Dia hanya berdiri begitu saja, tanpa pasang kuda-kuda, namun seluruh badannya seolah-olah terjaga rapat, sedikit pun tiada peluang yang dapat diserang musuh. Diam-diam P.W.E. Giyok mengerahkan tenaga, ia merasa jalan darahnya sudah lancar, tidak ada lagi rasa kaku, ia tahu khasiat obat dia sudah punah. Akan tetapi setelah bekerja keras 3 hari 3 malam tanpa istirahat dan tidur, betapapun badan terasa pegal dan linung. Dalam keadaan demikian sebenarnya bukan waktunya untuk berkelahi dengan orang, tapi musuh sudah berada di depan, terpaksa P.W.E. Giyok membangkitkan semangat, ucapnya sambil memberi hormat. Silahkan awas, sekali turun tangan biasanya aku tidak kenal ampun, kau harus hati-hati, kata pemuda baju hitam dengan suara kering. Di tengah bentakan, langkah kedua orang saling bergeser, dalam sekejap keduanya sama-sama menyerang 3 kali. Begitu menyerang segera keduanya sama menarik kembali serangannya, nyata mereka sama hendak menguji kekuatan lawan. Memang beginilah sikap prihatin pada waktu bertempur antara tokoh terkemuka. Baru sekarang P.W.E. Giyok tahu pemuda angkuh ini tidaklah meremahkan dia. Meski sejak mula P.W.E. Giyok sudah merasakan orang pasti bukan lawan empuk, akan tetapi ia sendiri pun cukup bergaya dan berwibawa, kukus laksana gunung. Meski kedua orang ini sama-sama masih muda, tapi sekali bergebrak jelas kelihatan luar biasa, lamat-lamat sudah menyerupai gaya seorang pemimpin besar suatu aliran. Dalam pada itu di sekeliling kereta tadi kecuali beberapa orang berseragam hitam, mendadak dari tempat gelap melompat keluar pula belasan orang sehingga mereka terkepung di tengah. Sorot mecah orang-orang ini menampilkan rasa cemas dan benci, namun sikap mereka tidak tegang, jelas mereka cukup yakin akan kemampuan si pemuda baju hitam. Semuanya percaya betapa hebat lawannya akhirnya si pemuda baju hitam pasti akan menang. Hanya sekejap saja kedua orang sudah saling labrak belasan jurus, namun tiada sesuatu jurus serangan yang istimewa. Lebih-lebih si pemuda baju hitam, meski tenaganya kuat dan serangannya mantap, tapi jurus serangannya sangat umum. Namun jurus-jurus serangannya yang umum itu justru tidak sama dengan ilmu silat golongan manapun di dunia ini. Biasanya ilmu silat dari suatu aliran tersendiri tentu ada jurus serangan istimewa yang diandalkannya, akan tetapi kungfu pemuda ini justru begitu-begitu saja, tidak sedasyat ilmu pukulan siau limpei, juga tidak selincah kungfu butongpei. Jadi tidak ada sesuatu yang aneh, malahan sepintas pandang seperti tidak ada gunanya sama sekali. Diam-diam Luigi juga heran, belum pernah dilihatnya seorang yang bertenaga dalam sehebat ini justru menggunakan jurus serangan tak becus begini. Tanpa terasa ia bergembira. Ia pikir kalau pemuda ini bukan belajar kepada guru yang bodoh seperti kebau, tentunya dia berlatih sendiri secara ngaur, maka hasilnya juga kungfu kampungan seperti cakar kucing. Ia pun heran mengapa J.P.W.E. Giyok tidak mengeluarkan kungfu lihai seperti apa yang digunakan untuk menghadapi lo cinjin itu. Padahal bertarung dengan lawan bodoh seperti pemuda baju hitam ini cukup dua-tiga jurus saja tentu P.W.E. Giyok dapat merobohkannya, adalah kejadian aneh bila lawan dapat menangkis atau menghindar. Saking tidak sabar, hampir saja Luigi berteriak, orang sudah menyatakan tak kenal ampun padamu, mengapa si cek sungkan padanya, memangnya kau hanya main-main saja dengan dia. Ia tidak tahu bahwa saat itu sama sekali P.W.E. Giyok tidak bermaksud main-main, bahkan serba susah, malahan hampir saja dia menyerah kalah. Kungfu pemuda baju hitam itu tampaknya bergaya kampungan, bodoh seperti kebau, tapi bagi pandangan P.W.E. Giyok, kungfu lawan justru tiada tandingannya di dunia ini. Hanya dia saja yang tahu betapa lihainya jurus serangan lawan. Hal ini seperti halnya orang main catur, setiap langkah seorang master catur mungkin dianggap jamak oleh orang awam, tapi setelah pihak lain bergilir melangkah barulah dirasakan langkah lawan itu ternyata sangat hebat, hanya satu langkah itu saja telah membuat buntu semua jalannya sehingga sukar berkutik. P.W.E. Giyok sendiri tidak menyangka jurus serangan lawan yang kelihatan biasa itu bisa menimbulkan daya tekanan sekuat itu. Melawan jurus serangan demikian, segala jurus serangan aliran dan golongan lain di dunia ini menjadi tidak ada nilainya lagi. Sungguh ia tidak tahu apakah di dunia ini ada orang lain yang mampu mematahkan jurus serangan pemuda baju hitam ini. Dalam pertempuran, bila mana setiap gerakannya telah tertutup buntu oleh lawan, maka baginya tidak ada jalan lain kecuali mandah disembelih orang saja. Pantas pemuda baju hitam itu yakin pasti menang, sebab dia memang tidak mungkin terkalahkan. Tiba-tiba pemuda baju hitam itu berkata, apabila kau mendapat petunjuk guru pandai, kau memang dibet pilihan yang dapat dipupuk, cuma sayang guru yang kau temukan kebanyakan cuma tukang kegares belaka. Hati P.W.E. Giyok menjadi panas, serunya dengan mendongkol, Kukira belum tentu tukang kegares semuanya memangnya kau masih mempunyai jurus simpanan yang belum pernah kau keluarkan ejek pemuda baju hitam. Darah P.W.E. Giyok menjadi mendidih, ejekan lawan telah mendorongnya mengeluarkan segenap tenaga yang masih tersisa padanya. Sebenarnya dia merasa lemas, kepala juga terasa pening, hak kekatnya tidak tahu jurus serangan bagus apa yang harus digunakannya, malahan ia pun malas untuk memikirkannya. Tapi kata-kata pemuda baju hitam itu telah menyinggung perasaannya, timbul sifatnya yang tidak mau tunduk biarpun mati sekalipun, bergolak darah keangkuhannya dan membangkitkan semangatnya yang gagah berani, maju terus pantang mundur. Kini darah yang bergolak telah menyadarkan benaknya yang pening tadi, mendadak ia setengah berputar, kedua tangan menyerang bergantian. Serangan berantai ini sambung menyambung, sekilas pandang kedua tangan seperti lagi membuat lingkaran demi lingkaran, tanpa putus dan tanpa berhenti. Agaknya pemuda baju hitam itu pun menyangka perubahan serangan P.W.E. Giyok itu, cepat ia menyurut mundur, ia tidak balas menyerang lagi, melainkan terbelalak mengikuti setiap jurus serangan P.W.E. Giyok. Bahwa pemuda baju hitam itu tidak menyerang lagi, sekarang Luigi malah dapat melihat kelihayannya. Tangannya tidak bergerak, bahunya tidak bergoyang, tidak menangkis dan juga tidak balas menyerang. Tapi betapa P.W.E. Giyok berganti jurus serangan tetap tak dapat menyenggol seujung bajunya. Jurus serangan P.W.E. Giyok masih terus memburu laksanai raksa tertumpah, setiap lubang dimasukinya. Tapi pemuda baju hitam itu tetap tenang-tenang saja, dia hanya menggeser dengan enteng saja dan entah kira bagaimana, tahu-tahu ia sudah meluncur ke bagian luang serangan P.W.E. Giyok itu. Jelas-jelas Luigi menyaksikan serangan P.W.E. Giyok sehingga sukar bergerak ke lebih jauh. Setelah mengikuti sejenak pula pertarungan mereka itu, akhirnya tangan Luigi berkeringat dingin, diam-diam ia terkejut, tak tersangka orang yang kelihatannya bodoh dalam gerakan dan lambat serangan ini, kakinya selincah ini ia tidak tahu bahwa fondasi ilmu silat justru terletak pada kedua kaki, betapa lihainya sesuatu serangan, bila mana tidak disertai langkah kaki yang kuat dan tepat, maka percumalah serangannya bahkan untuk bertahan juga memerlukan langkah kaki yang kuat. Dan langkah kaki pemuda baju hitam ini justru tiada bandingannya, langkah kaki yang khas. Dalam sekejap saja P.W.E. Giyok sudah menyerang belasan jurus. Mendadak terdengar pemuda baju hitam itu membentak, berhenti begitu terdengar suaranya, mendadak tubuhnya melayang ke atas, sekali loncat setinggi 4 tombak. Dalam keadaan demikian, sekalipun P.W.E. Giyok tidak mau berhenti terpaksa juga harus berhenti. Dari bawah memandang ke atas, tubuh pemuda baju hitam itu seolah-olah berhenti mengapung di udara dan tak bergerak lagi. Jin Kang sehebat ini, sungguh belum pernah dilihat Luigi selama ini. Terdengar pemuda itu bertanya dengan suara kering, apakah kau anggota keluarga Hang dari Kang Lam sebelum P.W.E. Giyok bersuara? Cepat Luigi mendahului, apakah kau kenal Saceku belum habis ucapannya si pemuda baju hitam sudah hinggap di depannya? Matanya yang terbelalak itu menampilkan rasa kejut dan heran. Tanyanya, apakah Hang Sam adalah Sacek Muhektometer? Jika kau tahu nama beliau, kenapa bicara musik asar ini dengan Luigi? Pemuda baju hitam memandang P.W.E. Giyok sekejap, lalu berkata, kau panggil dia si Cek, jangan-jangan dia, si Cek dengan sendirinya adalah saudara Sacek, tukas Luigi. Masa kau ini adiknya Hang Sam serusi pemuda baju hitam? Ucapan ini ditujukan kepada P.W.E. Giyok, tapi Luigi telah mendahului menjawab, ya, dengan sendirinya, sejenak pemuda itu melototi P.W.E. Giyok, lalu menghela nafas gegetun dan berkata, adik Hang Sam ternyata mau menjual nyawa bagi Oh Lolo, pantas anggota keluarga Hang makin hari makin merosot, Luigi tidak tahan, serunya, sebabnya si Cek bergebrak denganmu bukan lantaran membela Oh Lolo, tapi demi diriku, demi dirimu pemuda baju hitam itu menegas dengan melengak. Tentunya kau tahu betapa kemahiran menggunakan racun Oh Lolo yang tiada bandingannya, kata Luigi. Huh, kepandayan rendahan begitu apa artinya bagiku jengek pemuda baju hitam? Bila manakah sendiri terkena racunnya baru kau tahu rasa dan tidak dapat omong lagi, Luigi balas mengejek. Hah, untuk bisa meracuni diriku, mungkin dia harus bertambah lagi sepuluh buah kepala, seru pemuda baju hitam dengan tertawa pongah. Mendadak ia pandang Luigi dengan bertanya, jangan-jangan kau terkena racunnya? Betul, saat ini kami sedang menggiring dia pulang ke rumah untuk mengambil lobat penawar. Orang mati tentunya tak dapat mengambil lobat penawar, makanya kami merintangi maksudmu akan membunuhnya. Jika demikian, mengapa tidak sejak tadi kau katakan kata si pemuda dengan berkerut kening? Bila mana kami katakan tadi apakah kau percaya tanya Luigi? Pemuda itu termenung sejenak, jawabnya kemudian, ya, tentu aku tidak percaya. Bila kalian katakan tadi, tentu ku kira kalian adalah sanak keluarga Oh Lolo dan hendak membelanya, mana bisa ku lepas kalian pergi, jujur juga kau ini, ujar Luigi. Apalagi, saya umpama kau percaya keteranganmu dan memberi kesempatan kepada kalian untuk mengambil lobat penawar, habis itu baru ku turun tangan, tapi ku kira kalian pun takkan mendapatkan obat penawarnya, sebab kalau Oh Lolo tahu akhirnya dia tetap akan mati, tidak nanti diarlah menyerahkan obat penawarnya kepada kalian, betul, makanya si cekku terpaksa harus bergebrak denganmu, kata Luigi, sebab si cek sudah memperhitungkan dengan baik, bila ingin Oh Lolo menyelamatkan diriku, lebih dulu Oh Lolo harus diselamatkan, sorot metusi pemuda baju hitam pelahan bergeser ke arah Jip Pwe Giok, katanya, telah bersusah payah juga kau demi untuk menolong dia, Pwe Giok tersenyum hambar, ucapnya, jika kau jadi diriku, kau pun akan berbuat demikian, mendadak pemuda baju hitam berkata dengan suara bengis, tapi apakah kau tahu berapa banyak orang yang telah menjadi korban keganasan Oh Lolo, tahukah kau bila dia tidak mati, selanjutnya entah berapa lagi orang yang akan terbunuh olehnya, hanya demi menyelamatkan jiwa nona ini, jiwa orang lain lantas tak terpikir, olahmu hal ini sudah kupikirkan, jawab Pwe Giok sambil menghela nafas, gemerdep sinar mata pemuda baju hitam, katanya, apakah maksudmu setelah Oh Lolo menyerahkan obat penawarnya, lalu akankah serahkan dia kepada kami Pwe Giok membungkam tanpa menjawab? Memang begitulah maksudnya, tapi hal ini tidak boleh diutarakannya, sebab kalau sampai Oh Lolo tahu jalan pikirannya, tentu dia takkan menolong Cu Luigi. Tapi saya umpama begitulah jalan pikiranmu, sekarang kau tetap akan menggempur mundur kami, begitu bukan tanya pula si pemuda baju hitam. Pwe Giok tetap tutup mulut tanpa menjawab. Diam sama dengan menghiakannya. Jadi, apapun juga kau bertekad akan duel denganku pemuda baju hitam itu menegas pula. Pwe Giok menghela nafas panjang, jawabnya ya, memang begitulah tapi sekarang tentunya kau tahu, paling sedikit pada saat ini kau masih bukan tandinganku, jika kau ingin menggempur mundur kami, bisa jadi kau yang akanku bunuh lebih dulu, sekalipun begitu, tetap akanku lakukan dan tiada pilihan lain, jawab Pwe Giok. Kau pandang jiwa orang lain sedemikian pentingnya, mengapa memandang enteng jiwanya sendiri? Tanya pemuda baju hitam. Bagiku, ada yang tidak perlu kulakukan, tapi ada pula yang harus kulakukan, terhadap matian hidup tidak terlalu kuperhatikan, jawab Pwe Giok hambar. Mendadak pemuda baju hitam bergelak tertawa, serunya, bagus, bagus. Sudah lama kata ada yang tak perlu kulakukan dan ada pula yang harus kulakukan tidak pernah ku dengar, sekarang dapat ku dengar lagi, sungguh terasa menyegarkan, di tengah suara tertawanya ia terus mendekati kereta dengan langkah lebar. Cepat Pwe Giok menghadang di depan orang, ucapnya dengan suara berat, bila saat ini hendak kau bunuh dia, terpaksa harus kau bunuh diriku lebih dulu, aku hanya ingin minta obat penawar padanya, kata pemuda baju hitam dengan tertawa. Pwe Giok melengak, ucapnya, mana dia mau memberikan obat penawarnya kepadamu, kembali pemuda baju hitam tersenyum, katanya, orang lain tak dapat menyuruh dia menyerahkan obat penawar, aku mempunyai caraku sendiri, kau sanggup tanya Pwe Giok ragu. Kau tidak percaya belum lagi Pwe Giok menanggapi, pemuda dia telah menyambung, bila aku tidak dapat menyuruh dia menyerahkan obat penawarnya, biarlah kepalaku ini kuberikan padamu, dengan suatu gerakan enteng, tahu-tahu ia telah menyelingap lewat di samping Pwe Giok. Keadaan di dalam kereta sunyi senyap, agaknya, oh lolo ketakutan setengah mati sehingga bernapas saja tidak berani keras-keras. Sesungguhnya siapakah gerangan pemuda baju hitam ini sehingga membuat oh lolo ketakutan setengah mati. Apakah dia benar-benar sanggup menyuruh oh lolo menyerahkan obat penawarnya? Dalam pada itu kelihatan pintu kereta telah ditarik oleh pemuda baju hitam sambil berkata, kau, hanya satu kata saja terucapkan, seketika ia melenggung dan tidak dapat bersuara pula. Cahaya sang surya menembus ke dalam kabin kereta melalui pintu yang sudah terpentang itu sehingga kelihatan gemerlapan yuk yang berlapiskan kain sutera emas itu. Terlihat oh lolo berduduk setengah berbaring di atas yuk yang bergemerlapan itu, dari lubang hidung, meta, mulut dan telinga mengalirkan darah hitam sehingga wajahnya yang sudah buruk itu bertambah menakutkan. Akan tetapi pada ujung mulut nenek itu masih menampilkan secercah senyuman keji, senyuman mengejek seakan-akan berkata, obat penawar takkan kau peroleh, siapapun tak mampu menyuruhku serahkan obat penawar. Aku mati, terpaksa Cung Luigi harus mengiringi kematianku darah dalam tubuh pwe giyok serasa membeku, butiran keringat merembes keluar di dahinya. Keji amat nenek ini, matipun dia tetap membikin celaka orang lain. Tiba-tiba si pemuda baju hitam berpaling dan bertanya kepada Luigi, racun yang mengenai dirimu ini apakah benar tak dapat dipunahkan dengan care lain kecuali obat penawarnya air mata Luigi berlinang-linang, ia seperti tidak mendengar apa yang dikatakannya. Pwe giyok juga sangat berduka, ucapnya, sekalipun masih dapat dipunahkan dengan obat penawar lain juga waktunya mungkin tidak keburu lagi, sebab apa tanya si pemuda baju hitam. Bila mana Fajar meningsing, tentu racun akan bekerja, tutur Pwe giyok. Sampai Fajar meningsing nanti masih ada berapa jam lagi, tanya pemuda baju hitam dengan suara parau. Pwe giyok tidak menjawab, tapi di antara orang yang berseragam hitam ada yang berseru, saat ini baru lewat tengah malam, sampai Fajar meningsing nanti masih ada 3-4 jam lagi, 3-4 jam pemuda baju hitam bergumam sambil termangu-mangu. Mendadak Pwe giyok membalik tubuh dan berteriak dengan suara serak, sekarang sakit hati kalian sudah terbalas, bila mana kalian merasa belum cukup, boleh silahkan kalian mencacah mayatnya pula, dengan demikian barulah akan terbukti kalian adalah laki-laki sejati yang tidak lalai menuntut balas, karena emosi, care bicaranya menjadi beringas, seakan-akan rasa duka dan marah yang memenuhi rongga dadanya itu hendak ditumpahkan seluruhnya. Orang-orang berseragam hitam itu sama menunduk. Pada dasarnya mereka adalah orang baik-baik, demi menuntut balas mereka bisa berubah sangat buas, tapi sekarang dalam hati mereka menjadi tidak tenteram bagi Pwe giyok, belasan orang itu memberi hormat kepada si pemuda baju hitam, lalu sama mengundurkan diri dan menghilang dalam kegelapan. Tanpa terasa Pwe giyok juga menunduk, air mata pun bercucuran. Mendadak Luigi menubruk ke dalam pangkuan Pwe giyok sambil menangis keras-keras, ratapnya, Oh, si cek, aku, aku bersalah padamu, dalam hal apa kau bersalah padaku ujar Pwe giyok dengan pedih? Hanya akulah yang ber-bersalah padamu, si cek, kau, kau tidak tahu akan diriku, kata Luigi dengan terseduh sedan. Tiba-tiba Pwe giyok berkata, kau tidak perlu panggil si cek lagi padaku, tergetar tubuh Luigi, sebab apa Pwe giyok tersenyum pedih, katanya, sesungguhnya tidak seberapa banyak aku lebih tua daripadamu, pantasnya kau panggil kakak padaku, bukankah sejak mula kau tidak ingin menjadi keponakanku, melainkan berharap akan menjadi adik perempuanku. Puan Kulwiji menengadah dan memandang Pwe giyok dengan termangu-mangu, entah kejut, entah girang. Meski di tengah air matu yang berlinang itu sekilas terunjuk rasa girangnya, tapi dalam sekejap ia menjadi berduka pula. Memandangi wajah yang cantik bak bunga yang sedang mekar, memandangi kerilingan matu si nona yang menggetar sukma itu, dalam hati Pwe giyok juga berduka dan menyesal tak terkatakan. Diam-diam ia memaki dirinya sendiri, sudah jelas ku tahu isi hatinya, mengapa baru sekarang ku terima permintaannya? Dan sekarang jiwanya tinggal 3-4 jam lagi, kehidupannya yang singkat ini boleh dikatakan tidak pernah merasakan bahagia, mengapa tidak sejak dulu-dulu ku terima kehendaknya agar dia mendapat kesempatan lebih banyak untuk bergembira si pemuda baju hitam seperti menghela napas panjang dan berkata, sayang lalu berpaling lagi ke sana, pandangannya tertuju lagi ke dalam kabin kereta, baru sekarang dilihatnya di dinding kabin ada beberapa baris huruf. Jelas huruf itu digores dengan kuku jari oh lolo yang mirip cakar burung itu, dengan sendirinya tulisannya tidak begitu jelas, namun masih dapat terbaca, begini bunyinya, di belakang ada Tian Sip, di depan ada Tian Long. Dunia seluas ini, tapi tiada tempat untuk bersembunyi, dengan kematian terbebaslah segalanya, hendaklah kalian jangan cemas, pulangkan jenazahku, akan ku hadiai. Segera Luigi dapat melihat tulisan tersebut, ia membacanya beberapa kali, tiba-tiba ia bergumam Tian Long, serigala langit. Siapakah Tian Long aku inilah Tian Long, kata si pemuda baju hitam. Luigi memandangnya sekejap, lalu berkata, orang baik-baik, kenapa mesti memakai nama buas begitu? Nama ini tidak buas, tapi melambangkan sebuah bintang besar, tutur si pemuda berbaju hitam. Bintang besar Luigi menegas. Ya, jawab si pemuda baju hitam dengan angkuh. Menurut catatan kuno, di sebelah timur ada bintang besar mirip serigala. Bintang ini sukar terlihat dengan metel, telanjang, sebab bintang ini selalu muncul dan menghilang bersama matahari, kecuali itu apakah kau tidak mempunyai nama lain? Tanya Luigi sambil mengernitkan kening. Ada, namaku yang lain ialah He Tong Jing, tutur pemuda itu. He Tong Jing Luigi mengulang nama tersebut. Pemuda berbaju hitam alias He Tong Jing itu tersenyum. Ia berpaling memandang PWE Giyok yang lagi dirundung kesedihan itu. Katanya kemudian, kulihat kau ini seorang pemuda yang berbudi. Tapi kalian tidak perlu murung, ku yakin obat penawar yang dikatakan nenek celaka ini masih ada harapan untuk diperoleh, terutama bila melihat tulisan yang ditinggalkannya ini, di sini jelas dia menyatakan, asalkan jenazahnya dipulangkan ke rumahnya, maka dia akan menghadiahkan. Hadiah apa tidak sempat ditulisnya, tapi ku kira yang dimaksudkan adalah obat penawarnya. Walaupun begitu, kemana lagi harus kita kembalikan jenazahnya ujar Luigi ku tahu, tempat tinggalnya tidak terlampau jauh dari sini, tentu masih keburu, tangkung beres, kata He Tong Jing. Marilah kalian ikut padaku, segera ia angkat mayatoh lolo dan melompat ke atas kudanya, ia memberi tanda agar Pue Giok dan Luigi mengikutinya. Tanpa ragu lagi Pue Giok dan Luigi mengeluarkan ginkang mereka mengimpil di belakang kudah He Tong Jing. Kira-kira 2-3 jam mereka menempuh perjalanan, diam-diam Pue Giok dan Luigi merasa gelisah mengingat waktu bekerjanya racun sudah sangat dekat. Apakah masih jauh? tanya Luigi sambil berlari. Sudah dekat, itu, di dinding benteng sana, jawab He Tong Jing. Waktu mereka memandang ke muka, terlihatlah tembok benteng membentang megah di depan sana, dari tembok bentengnya yang tinggi besar itu dapat dibayangkan kota ini pasti sangat ramai dan makmur. Cuma sekarang sudah jauh malam, bahkan dekat pagi, suasana sunyi senyap, pintu gerbang benteng tampak tertutup rapat. Apakah Oh Lolo tinggal di kota ini? tanya Pue Giok. Ya, tak tersangka olahmu bukan ujar He Tong Jing. Pue Giok menghela nafas. Katanya, melihat tindak tanduknya, selama hidup ini tentu tidak sedikit dia bermusuhan dengan orang, tadinya ku kira tempat tinggalnya pasti di suatu tempat yang sangat terpencil dan dirahasiakan, tak tersangka dia justru berdiam di dalam kota yang ramai, tempat tinggalnya justru sengaja diatur sehingga sukar diduga orang, tutur He Tong Jing. Bagaimana, sanggupkah kalian melintasi tembok kota ini? Jangan khawatir, kata Luigi, biarpun lebih tinggi lagi tembok ini juga kami sanggup melintasinya, hanya kawanmu yang berkaki empat ini mungkin, kau pun tidak perlu khawatir baginya, ia pun sanggup manjat ke atas, jengek He Tong Jing. Baik, kau sendiri yang bicara demikian, justru kami ingin menyaksikan care bagaimana dia akan naik ke atas tembok, memangnya mendadak dia akan tumbuh sayap jengek Luigi. Sambil bicara diam-diam ia menghimpun tenaga, tapi mendadak ia berkata kepada PWE Giok, Wah, kepalaku terasa agak pening, bagaimana kalau kau pegang diriku meski demikian ucapnya, sesungguhnya diakwatir PWE Giok kekurangan tenaga, maka diam-diam ingin membantunya. PWE Giok menepuk tangan si Nona, ucapnya dengan suara lembut, orang lain menganggap kau ini nakal dan jahil, padahal kau adalah Nona yang halus budi, anak perempuan yang lemah lembut, muka Luigi menjadi merah, tapi hangat pula perasaannya, ia tidak tahu bahwa apa yang diucapkan PWE Giok itu bukan ditujukan kepadanya. Tiba-tiba terdengar suara kesiurangin seperti anak panah terlepas dari busurnya, tahu-tahu Hei Tong Jin sudah melayang ke atas tembok benteng, kedua tangannya terangkat lurus ke atas dengan menyanggah mayatoh lolo. Luigi mencibir, jengeknya, coba kau lihat lagaknya yang sombong itu, di mana dan kapampun ia selalu ingin pamer kepandayanya, mirip seorang yang kaya mendadak, sedapatnya ingin orang lain mengetahui akan kekayaannya, PWE Giok tersenyum, katanya, orang muda yang sudah menguasai kungfu setinggi itu, saya umpama agak sombong kan juga pantas, apalagi, orang sombong biasanya tentu dapat dipercaya, sebab dia pasti tidak sudi berbuat sesuatu yang memalukan, tapi usiamu sendiri juga belum tua, kungfumu juga hebat, mengapa kau tidak sombong sedikit pun sebab, sebab aku memang tidak dapat dibandingkan dia, siapa bilang kau tidak dapat dibandingkan dia, ujar Luigi dengan suara lembut. Dalam pandanganku, biarpun sepuluh orang lihai tongjing juga tak dapat membandingi kau seorang, dia tidak memberi kesempatan bicara kepada PWE Giok, segera ia menariknya dan melompat bersama ke atas tembok benteng. Tak kala itu suasana aman sentosa, penjaga benteng sudah tertidur, sejauh net memandang di dalam benteng hanya berkelipnya lampu yang jarang, seluruh kuta sudah pendalam di dalam tidur. Luigi memandang hei tongjing sekejap, ia bertanya, mengapa cuma kau saja yang naik ke sini, kenapa kawanmu itu tidak kau ajak, bilakah pernah kulihat kuda yang mengin kang jawab hei tongjing dengan tertawa. Tapi baru saja kau bilang kudamu dapat naik ke sini, kata Luigi dengan melengak. Kata-kataku tadi hanya untuk mengapu si anak kecil saja, ujar hei tongjing dengan tak ajuh. Sungguh tidak kepalang gemas cuo Luigi, tapi tidak mampu balas mendebat, sebab kalau dia mendebat, sama halnya dia mengakui dirinya adalah anak kecil. Untuk pertama kalinya cuo Luigi benar-benar ketanggur alias ketemu batunya di bawah sinar bulan, wungan rumah yang berderet-deret itu laksana perak yang berserakan. Dari kejauhan terkadang berkumandang suara kentongan peronde sehingga bumi raya ini terasa semakin hening. Setelah mereka melintasi beberapa jalan raya, samar-samar terdengar suara orang yang ramai. Suara orang yang sedang memanggil kereta, ada yang sedang mengantar tamu dan ada yang sedang membual seperti orang mabuk. Terdengar suara nyaring seorang gadis sedang berkata dengan tertawa, Cisyaoya dan Tiosyaoya, besok malam hendaknya kalian datang agak siangan, akan ku turun ke dapur dan mengolah sendiri beberapa macam masakan lezat untuk dahar kalian. Suara seorang lelaki menjawab dengan bergelak tertawa, Haha, bagus, 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 asalkan si macan betina di rumah si Chi ini tidak meraung, tentu kami akan datang sedininya. Lalu suara seorang nenek menukas dengan tertawa, sebaiknya tan siyaoya juga kalian ajak sekalian, katakan kepadanya bun-bun sudah sangat rindu padanya, seorang lelaki lain terkekeh-kekeh dan berkata, Hehe, yang dirindukan bun-bun kalian mungkin bukan orangnya, melainkan fulusnya Ai, Cisyaoya. Janganlah kau sembarangan menuduh, kata nenek itu. Nona kami mungkin tidak bersungguh-sungguh kepada orang lain, tapi terhadap kalian bertiga, sungguh kalau bisa para nona kami ingin memperlihatkan isi hatinya kepada kalian, Hiang-hiang, apakah benar kau pandang diriku tidak sama dengan orang lain, tanya Tio Ciaoya kepada gadis langganannya. Sungguh mati, tentu saja lain, jawab si nona yang bernama Hiang-hiang. Memangnya perluku korek keluar hatiku untuk membuktikan kesungguhanku, maka bergelak tertawalah Tio Ciaoya dan Cisyaoya, lalu berangkatlah kerep tanya. Sejenak kemudian terdengar suara si nenek mengomel. Sialan dasar pelit, kedua bocah ini paling-paling cuma habis satu cawan saja, tapi selalu ngendon hingga lewat tengah malam, hanya mengganggu langganan lain saja, si Hiang-hiang juga mengomel. Memang, kalau datang lagi besok, bila gelang emas yang dia janjikan tidak terbukti, tentu akan kukerjai di Aluijim Melenggong setelah mengikuti percakapan meraka itu, tanyanya, Wah, apa pekerjaan orang-orang ini masa kau tidak tahu kata He Tong Jing? Kecuali kaum bandit, di dunia ini hanya pekerjaan inilah yang tidak memakai modal, Luigi ingin bertanya pula, tapi mendadak ia paham apa arti ucapan He Tong Jing itu, dengan muka merah ia pun mengomel, He Ken, kenapa kau bawa kami ke tempat setan ini kalau tidak ku bawa kalian ke sini, habis ku bawa ke mana? jawab He Tong Jing. Pwe Giok terkejut, katanya, masa disinilah Ru, rumah Oh Loloya, tak tersangka bukan kata He Tong Jing. Pwe Giok tertegun, ucapnya kemudian, memang betul juga, tempat tinggalnya ini justru sengaja membuat orang tidak pernah menyangkanya, sebab siapapun yang akan mencari dia untuk menuntut balas, tentu tiada seorang pun yang berpikir dia adalah germo rumah pelacuran ini, bahkan, siapa saja yang masuk rumah pelacuran, tentu akan lupa daratan, apalagi kalau akar sudah masuk perut dan berhadapan dengan si cantik, maka sukarlah untuk menjaga rahasia, sebab itulah segala apa yang terjadi di dunia Kang O, hampir semuanya diketahui oleh Oh Lolo, demikian tutur He Tong Jing. Tiba-tiba Luigi menjengek, hektometer, tampaknya banyak sekali pengetahuanmu mengenai tempat beginian, tentunya pengalamanmu juga sangat luas betul, pengalamanku memang sangat banyak, jawab He Tong Jing tak acuh, melulu Bong Ho Lolo ini saja, sedikitnya ada tujuh orang nona cantik langgananku, salah satu di antaranya adalah Hiang-Hiang, si harum, yang disebut-sebut tadi, Luigi mencibir. Baru saja ia hendak berkata pula, cepat PWE Giyok menyeletuk, bila Hai Heng tidak apal dengan tempat ini, mana tahu bahwa Bong Ho Lolo inilah serangnya Oh Lolo, sembari bicara mereka sudah belok ke jalan raya di depan sana, tertampaklah sebuah rumah dengan pintu bercat merah, di depan pintu tergantung sebuah lampu merah berkerudung, ada papan nama yang bertuliskan Bong Ho Lolo, rumah memandang bunga. Saat itu ada dua lelaki berbaju cekak sedang berbenah di luar pintu, tampaknya sebentar lagi rumah hiburan ini akan tutup pintu. Terlihat ada seorang berjubah panjang warna hijau berdiri di ambang pintu dan sedang mengamat-amati lampu berkerudung itu sambil memberi pesan kepada kedua pekerja tadi di agar kerudung lampu yang sudah hangus itu besok diganti yang baru. Agaknya ia pun merasakan ada orang mendekatinya, mendadak ia berpaling. Di bawah cahaya lampu terlihatlah usia orang ini antaraan, tapi masih kelihatan gagah, rambut tersisir licin, jenggot juga terpelihara, bajunya juga perlente, tampaknya seorang yang biasa hidup senang-senang dan ongkang-ongkang, tapi juga mirip seorang ahli pelesir. Orang macam begini ternyata berdiri di ambang pintu rumah pelacuran, bahkan berlagak seperti germonya, hal ini sungguh sangat aneh. Baru saja He Tong Jing mendekati, kedua lelaki berbaju cekak tadi lantas menyongsong kedatangannya sambil memberi hormat serta menyapa, ah, kiranya Hei Siowya. Sudah lebih dua bulan Anda tidak pernah berkunjung kemari, hari ini entah angin apa yang meniup Anda kesini. Tapi mengapa Hei Siowya datang begini malam untung nona Hiang-Hiang belum lagi tidur, dia seolah-olah mengetahui akan kedatangan Hei Siowya, maka sejak petang tadi dia sudah duduk menunggu di kamarnya dan tidak mau terima tamu manapun juga, demikian tukas seorang lagi. Hei Tong Jing tidak menghiraukan mereka, dia hanya terbelalak menatap orang berbaju hijau tadi. Terpaksa orang itu memberi hormat, katanya dengan mengiring tawa, sudah jauh malam, rumah hiburan ini baru saja akan kami tutup, tapi lantaran Anda adalah langganan, maka kau ini kah cuan rumahnya potong Hei Tong Jing sebelum lanjut ucapan orang. Orang itu mengiakan dengan tertawa. Kenapa tidak pernah kulihatkah sebelum ini? kata Hei Tong Jing pula. Caj Hei orang awam, bila mana sering muncul di depan umum, bukankah akan mengganggu kesenangan para cuan tamu jawab orang itu dengan tertawa. Betul juga, dengus Hei Tong Jing. Orang yang datang ke sini bertujuan mencari perempuan, bila mana dihadapi adalah lelaki, tentu seleranya akan berkurang. Tapi ku kira sebabnya kau bersembunyi mungkin bukan lantaran kau khawatir akan menghilangkan selera langgananmu, betul tidak wajah lelaki perlente itu tadinya berseri-seri, makin bicara makin terasa tidak klop maka senyum simpulnya perlahan lantas berubah menjadi menyengir dan akhirnya dia hendak angkat langkah seribu. Akan tetapi sudah terlambat, mendadak Hei Tong Jing membentak. Berhenti orang itu menyengir dan berkata, Caj Hei akan memanggil Hiang-Hiang untuk tanda petik. Tidak perlu kau panggil Hiang-Hiang, yang ku cari alah dirimu, kata Hei Tong Jing. Diriku orang itu menegas. Ya, meski kau tidak kenal aku, namun ku kenal kau, ujar Hei Tong Jing. Airmu kau orang itu berubah pucat, jawabnya sambil menyengir, Wah, jangan-jangan Nona di sini telah berbuat kesalahan apa-apa sehingga membuat marah cuan tamu. Memang betul ada orang di sini yang bersalah padaku, kata Hei Tong Jing. Oh, siapa dia? Apakah Hiang-Hiang cepat orang itu bertanya? Bukan jawab Hei Tong Jing. Apakah, apakah siyau-syau, si kecil bukan siyau-syau, tapi Loro, si tua kembali air muka orang itu berubah, Ia terkekeh dan berkata, Aitwon sungguh suka bergurau, dalam pada itu Luigi juga sudah mendekat, ucapnya dengan tidak sabar, untuk apa banyak omong dengan orang macam begini. Suruh dia memanggil lakinya Oh Lolo keluar saja, tahukahkah siapa orang ini? Tanya Hei Tong Jing tiba-tiba. Luigi terkejut, Serunya, Apakah, apakah dia inilah lakinya Oh Lolo bahwa Nenek Jompo itu ternyata bersuamikan seorang lelaki necis begini, sungguh mimpi pun tak pernah terbayang oleh Cu Luigi. Didengarnya Hei Tong Jing berkata pula, Apakah kau tahu sebabnya dia senantiasa bersembunyi dan tidak berani menemui orang luar tidak tahu? Jawab Luigi. Sebabnya di masa lampau ya pun seorang tokoh yang cukup ternama di dunia Kang Oung tapi sekarang dia telah menjadi germo. Bila mana hal ini diketahui oleh sahabatnya, bukankah pamer nenek moyangnya akan runtuh habis-habisan Luigi berkedip-kedip? Tanyanya kemudian, Apakah dia cukup terkenal di dunia Kang Oung ya? Lumayan, jawab Hei Tong Jing. Siapa namanya? Tanya Luigi. Dia inilah tuan muda bau bok Sam Cheng dari Hang San, di dunia Kang Oung terkenal dengan julukan Ji Hoa Kiam Heik, pendekar pedang laksana bunga, namanya Ji Yak Ih, Ji Hoa Kiam Heik. Hah, boleh juga julukan ini, ujar Luigi dengan tertawa. Cuma sayang, hasratnya sekuntum bunga ditancapkan pada satu ongguk kotoran sapi, orang ganteng begini ternyata beristrikan seorang nenek jempo sejelek siluman, masakah kau tidak pernah melihat seorang nona cilik belasan tahun diperistri oleh seorang kakek jempo? Tanya Hei Tong Jing. Itu tidak dapat dipersamakan, kenapa tidak sama tukas Hei Tong Jing? Nona cilik menjadi istri kakek jempo, tujuannya tentu ingin mendapat warisan si kakek. Tapi orang ini mengawini Oh Lolo bukan kemaru kepada harta, melainkan mengincar ilmu silat Oh Lolo, wajah Ji Yak Ih sebentar merah sebenar pucat, Luigi menduga bila mana orang tidak kalap dan menyerang, tentu juga akan gemas setengah mati. Siapa tahu, sampai sekian lamanya dia tetap diam saja, bahkan air mukanya berseri-seri pula, katanya, jika kalian hendak mencari diriku, kenapa tidak berduduk di dalam saja hektometer? Saya umpama tidak kau undang juga kami akan masuk sendiri ke situ, jengek Hei Tong Jing. Kedua lelaki berbaju cekak yang sedang membersihkan lantai tadi sampai terkesima mengikuti percakapan mereka, mendadak mereka hendak mengeluyur pergi, tapi mendadak Hei Tong Jing membalik tubuh dan menyerahkan barang yang dijinjingnya kepada mereka sambil berkata, Gotong masuk ke dalam sana. Kedua orang itu takut-takut untuk menerimanya, tapi juga tidak berani menolak. Mereka merasa tangan agak lemas, baru saja barang yang disodorkan itu mereka angkat, hampir saja terjatuh ke tanah. Syukur Hei Tong Jing keburu menyanggah dengan tangannya, lalu berkata dengan bengis, Apakah kau tahu barang apa ini, Ti? Tidak tahu, jawab lelaki perlente tadi. Belum Hei Tong Jing berkata pula, tiba-tiba Luigi menyela dengan tertawa, barang ini tak ternilai harganya, jika terbanting rusak, tentu celakalah kalian lelaki perlente tadi berkedip-kedip, tanyanya, apakah hadiahnya Hei Xiaoya untuk nona Hiang-Hiang, si harum betul, memang hadiah yang sengaja kami antar kemari, tukas Luigi. Tapi bukan untuk si nona harum, melainkan untuk si bau, orang itu melengak, dengan menyengiria berkata, Ah, nona ini suka bergurau, di sini mana ada nona yang bernama si bau? Sekuntum bunga ditancapkan di atas kotoran sapi, masakah tidak berbau ujar Luigi sambil mengikik tawa. Kedua orang berbaju cekak tadi tidak berani bersuara lagi, mereka angkat lonjoran barang antaran itu dan digotong ke dalam. Butiran keringat tampak menghiasi muka mereka. Lelaki perlente alias Jiaki itu masih tersenyum simpul dan menyambut tamunya dengan ramah, namun biji matanya terus berputar, tiada sesuatu gerak-gerik orang yang dapat lolos dari pengawasannya. Mereka dibawa menyusuri dua halaman rumah, namun belum lagi kelihatan bongho Allah ini ada bedanya dengan rumah pelacuran lain. Kedua halaman rumah ini jelas hanya untuk menyambut tetamu biasa saja. Tapi setiba di taman bunga belakang barulah mereka tahu tempat ini memang surga dunia yang lain daripada yang lain. Meski sekarang sudah buntut musim rontok, tapi di dalam taman beraneka warna bunga masih mekar semerbak. Harum bunga yang memabukan itu bercampur dengan bau pupur orang perempuan, di sekitar pertamanan itu ada belasan pavilion idah. Waktu itu semua pavilion itu sudah tutup pintu, cahaya lampu juga sudah guram, tapi terkadang masih terdengar suara tertawa dan keluhan yang menggetar sukma. Luijai memandang Hei Tong Jing sekejap, katanya, yang tinggal di rumah-rumah itu mungkin adalah kenalanmu bukanlah Hei Tong Jing bersuara singkat. Sekarang mereka sedang sakit, kenapa tidak kau jenguk mereka kata Luijai pula. Sakit Hei Tong Jing jadi melengat. Kalau tidak sakit, mengapa mengeluh begitu kata Luijai? Hei Tong Jing tidak tahan rasa gelinya, ia mengakak tawa. Kau tertawa apa? Apanya yang menggelikan semprot Luijai dengan mendelik? Sekejap Hei Tong Jing memandang si Nona, entah mengapa ia tidak dapat tertawa lagi. Anak perempuan yang pintar dan cantik ini walaupun dibesarkan di tengah siksa derita, tapi hatinya masih suci bersih, mulus seperti sehelai kertas putih, masih kekanak-kanakan. Apalah yang diketahuinya terkadang memang jauh lebih banyak daripada orang tua yang sudah kenyang asam garam, tapi terkadang juga tidak lebih paham daripada anak yang sebaya dengan dia. Diam-diam PWE Giok menggeleng sambil menghela nafas gegetun. Melihat sikap mereka, Luijai merasa apa yang diucapkannya tadi tentu ada yang keliru, tapi ia tidak berani bertanya, terpaksa ditahan di dalam hati dengan menjengkol. Mendadak Giak Ih tersenyum, katanya, di sini memang ada beberapa orang lagi sakit, sebentar tentu akanku sampaikan maksud baik Nona kepada mereka, aku pun tidak bermaksud baik apa-apa, kau pun tidak perlu sok menjadi orang baik hati, memangnya kau kira aku tidak tahu bahwa mereka tidak sakit seru Luiji. Walaupun demikian, dalam hati ia merasa berterima kasih kepada Giak Ih yang berusaha menghilangkan rasa canggungnya itu. Di ujung taman sana ada sebuah pintu berbentuk bulan sabit, setelah melalui pintu itu, sampailah mereka di sebuah taman kecil yang lebih indah, di tengah taman itu juga ada sebuah pavilion berloteng, di atas loteng cahaya lampu masih terang-benderang, jelas di sinilah tempat tinggal cuan rumahnya. Setiba di sini, segera kedua orang tadi menaruh barang yang mereka gotong itu, tapi baru saja mereka mulai berjongkok, segera He Tong Jing membentak, kenapa tidak kalian gotong ke dalam rumah tapi, tapi di sinilah tempat kediaman Tai Hu Jin, nyonya besar, hamba tidak berani masuk ke situ, kata salah seorang itu dengan tergagap. Giak Ih menepuk bahu mereka dan berkata, gotong masuk saja, tidak apa-apa, kedua orang itu mengusap keringatnya, terpaksa mereka menurut dan menggotong lonjoran barang itu ke dalam rumah. Tiba-tiba PWE Giyok menghela nafas, ucapnya, keji amat tangan Anda jiak ih terkesiap, ucapnya sambil menyengir, tajam amat pandangan Anda PWE Giyok tidak menanggapinya, tapi ia lantas tanya kedua lelaki berbaju cekak itu, di rumah kalian masing-masing masih ada anggota keluarga siapa lagi salah seorang itu menjawab, setelah menaruh barang yang digotong itu ke atas meja, KH USM masih bujangan, hanya hamba saja yang sudah beristri, jika begitu, lepas kau pulang untuk menyampaikan pesan terakhir padanya, kalau tertunda mungkin tidak keburu lagi, ujar PWE Giyok. Orang itu terperanjat, serunya, PS, pesan terakhir apa? Hamba, hamba belum lagi mati, setelah kau tahu rahasianya, apakah kau pikir dapat hidup lebih lama lagi? ujar PWE Giyok dengan menyesal. Orang itu memandang Jiak I sekejap, serunya khawatir, hah, apa artinya ini? Buka bajumu dan periksalah tempat yang ditetuknya tadi, lalu kau akan tahu apa artinya, kata PWE Giyok pula sambil menghela nafas. Belum habis ucapannya, kedua orang itu cepat menarik bajunya sehingga telanjanglah tubuh bagian atas. Ternyata bau mereka yang ditepuk perlahan oleh Jiak I tadi telah meninggalkan bekas telapak tangan yang biru, malahan di bagian tengah bekas telapak tangan itu ada sebuah lubang kecil seperti bekas ditusuk jarum. Dari lubang kecil itu tadinya ada darah segar yang merembes keluar, tapi sekarang warna darah sudah berubah hitam dan dari jauh dapat tercium bau amis busuk seperti bau ikan mati. Kedua orang itu saling pandang sekejap dengan muka pucat seperti mayat. Begitu dia menepuk bahu kalian, ku lihat pada jarinya terjepit jarum, tapi kalian sama sekali tidak merasa sakit meski tertusuk jarumnya, nyata pada jarumnya itu pasti terdapat racun yang jahat, tutur PWE Giyok. Diam-diam He Tong Jing memuji akan kesabaran dan ketelitian PWE Giyok, betapapun ia harus mengakui dirinya tidak secermat anak muda itu. Serentak kedua orang itu berlutut dan memohon ampun dengan meratap. Tapi Jiak I lantas tersenyum terhadap PWE Giyok, katanya, ketajaman pandangan saudara ini sungguh sangat mengagumkan, cuman sayang Anda telah salah umum sesuatu, Oh, sesuatu apa tanya PWE Giyok. Biarpun ku lepaskan mereka pulang sekarang, tetap mereka tak mampu melangkah keluar halaman ini, tutur Jiak I dengan tenang. Kedua orang tadi lantas berteriak-teriak sambil merangkak bangun, mereka berlari dan terjatuh, merangkak bangun pula dan berlari lagi, tapi kembali jatuh dan setiba di luar pintu lalu tiada sesuatu suara apapun. Pergilah kalian dengan tenang, Tentu akan ku bereskan segala urusan kalian, Gumam Jiak I, sekalian ia lantas menutup pintu, lalu berpaling dan berkata dengan tertawa, Eh, silahkan duduk, silahkan duduk meski ucapannya itu adalah basa-basi yang sangat umum, tapi tercetus dari mulut seorang yang baru saja mencabut nyawa dua orang, betapapun membuat orang mengkiri. Sejak tadi Luigi melototi Jiak I, baru sekarang ia menghela nafas, lalu berkata, Kini baru ku tahu bahwa kau dan Oholo memang suatu pasangan yang sangat setimpal, Jiak I tersenyum, jawabnya, Sudah sekian tahun kami menjadi suami istri, sedikit banyak kepandainya tentu sudah ku pelajari, Luigi hampir tidak percaya bahwa kata-kata itu keluar dari mulutnya, kembali ia menghela nafas gegetun, ucapnya, Tapi kalau bicara tentang tebalnya kulit muka, ku kira dia harus belajar kepadamu. Ah, Nona terlalu memuji, jawab Jiak I tanpa malu. Tapi kalau benar tujuanmu hendak menutup mulut mereka, hanya mereka yang dibunuh saja masih belum cukup, kau masih harus pula membunuh kami bertiga, kata Luigi. Sekali ini Jiak I tidak omong apa-apa lagi, Tapi Hei Tong Jing lantas mendengus, bila dia sudah menyilakan kita masuk ke sini, apakah kau kira dia akan membiarkan kita keluar lagi dengan hidup? Kiranya dia memang berniat membunuh kita Luigi terbelalak. Ya, cuma sayang dia belum lagi mampu, jengek Hei Tong Jing. Jiak I tersenyum tanpa menanggapi. Mendadak Hei Tong Jing berpaling dan mendelik padanya, tanyanya, apakah kau tahu barang apa yang kami antarkan kepadamu ini jika tidak salah ku terka? Mungkin mayat istriku yang baik itu, jawab Jiak I dengan tersenyum. Kata-kata ini ternyata keluar dari mulutnya dan air mukanya tidak berubah sedikitpun, bahkan mata pun tidak berkedip, seperti tidak pernah terjadi apa-apa. Luigi jadi terkejut malah, serunya, kau sama sekali tidak merasa heran kalau terlalu sering naik gunung, akhirnya pasti ketemu harimau. Selama hidup istriku terlalu banyak mengikat permusuhan dengan orang, sudah ku perhitungkan cepat atau lambat dia pasti akan mengalami nasib seperti sekarang ini, dan, dan kau tidak berduka tanya Luigi pula. Kembali Jiak I tersenyum, jawabnya, jika kalian sudah tahu tujuanku menikah dengan dia adalah ingin mendapatkan kungfunya. Bila sekarang ku perlihatkan rasa berduka, bukankah akan ditertawakan kalian malah jika demikian, kami jadi seperti telah membantu kehendakmu malah, kata Luigi. Jiak I hanya tersenyum saja tanpa menjawab, seperti membenarkan secara diam. Demi belajar kungfunya, maka kau mengawini dia, hal ini dapatlah dimengerti, dan bila sudah cukup, bolehlah kau angkat kaki meninggalkan dia, tapi, tapi mengapa kau justru berharap dia lekas mati bicara sampai di sini, suara Luigi menjadi parau, begitu habis ucapannya itu, mendadak ia menerjang maju, sekaligus ia menyerang tiga kali, semuanya serangan maut. Kaget juga Jiak Ih, cepat ia melompat ke samping, serunya dengan heran, Hi, mengapa Nona malah membelahnya? Manusia tidak setia dan tidak berbudi macam kau ini, setiap orang boleh membinasakan kau bentak Luigi dengan gusar, berbareng ia hendak menerjang maju pula, tapi PWE Giok keburu menarik tangannya. Hei Tong Jing tidak tahu bahwa Luigi teringat kepada nasib malang ibunya yang dikhianati suaminya sendiri, maka anak darah ini membenci setiap lelaki yang tidak setia di dunia ini. Melihat Luigi masih berusaha melepaskan diri dari pegangan PWE Giok, Hei Tong Jing juga menjegahnya, katanya dengan mengernyitkan dahi, obat penawar, jangan lupa aku lebih suka mati keracunan dan tetap akan kubinasakan dia teriak Luigi dengan histeris. Pada saat itulah mendadak terdengar suara papan loteng berdetak, suara seorang sedang mengomel, siapa lagi yang terkena racun genduku yang celaka itu, lekas bawa kemari biarku periksa dia oh lolo yang sudah tua rentak itu di mulut orang ini telah berubah menjadi genduk, maka siapapun dapat menerkau orang ini pasti ibu oh lolo meski belum kelihatan orangnya. Terdengarlah suara dakduk-dakduk, seorang nenek yang bertubuh sehat dan berdandan anggun dipapah turun oleh dua orang pelayan muda, tangan kiri nenek membawa tasbih dan tangan kanan memegang tongkat, meski rambutnya ubanan seluruhnya, tapi giginya masih rajin, tampaknya masih jauh lebih muda daripada oh lolo yang keriput itu. Malahan kelihatan anggun seperti nyonya keluarga pembesar, mana ada tanda-tanda mirip ibu orang macam oh lolo yang jahat itu. Sampai Luigi juga melenggong melihat orang tua ini. Jiakih menyongsong kedatangan si nenek dengan hormat, lalu bisik-bisik entah umong apa. Maka bergemetarlah tangan si nenek, ucapnya dengan terputus-putus, yang di, di atas meja itu ya, jawab Jiakih. Pantas mati, pantas mampu seru oh lolo hujin atau nyonya besar oh, entah sudah berapa kali ku katakan padanya agar jangan membuat celaka orang, ku tahu pada suatu hari dia pasti akan telan hasil perbuatannya sendiri, dan sekarang, sekarang hal itu benar-benar terjadi, sambil berkat ke air mata pun meleleh, ia menghentakan tongkatnya dan berseru pula, lekas gotong keluar sana dan tanam saja di tempat sejauh-jauhnya, anggaplah aku tidak, tidak pernah mempunyai anak seperti dia, selanjutnya kalian jangan menyebut dia lagi di depanku, PWE Giok tidak menduga bahwa ibu oh lolo adalah seorang nenek yang bijaksana demikian, meski bencinya terhadap oh lolo merasuk tulang, tapi sekarang ia menjadi ikut sedih bagi si nenek. Dilihatnya nenek itu memejamkan matanya sambil terengah-engah sejenak, lalu berkata dengan perlahan, siapa yang keracunan nona cilik itu, kata Giak I. Oh loh hujin membuka matanya sedikit dan memandang Luigi sekejap, ucapnya dengan menyesal, oh, kasihan nona cilik secantik ini masa dia tega meracuninya. Anak ih, lekas kau periksa racun apa yang mengenai dia baru saja Giak I hendak mendekat, Luigi lantas berseru, tidak perlu kau periksa segala racun yang mengenai diriku berasal dari kukunya, oh, masa kulit badanmu tergores luka oleh kukunya tanya oh loh hujin. Luigi mengiakan. Di bagian mana lukamu itu tanya si nenek. Tangan, jawab Luigi. Oh loh hujin berkerut kening, ucapnya kemudian, bilakah dia melukai kau bila mana fajar meningsing, maka genaplah tiga hari, tutur Luigi. Nenek itu memandang cuaca di luar jendela, lalu menghela nafas panjang, katanya, syukur Tian memberkati kau, kedatanganmu ini ternyata belum terlambat saat ini masih dapat ditolong cepat. PWE Giok bertanya. Nona cilik secantik ini, Tian juga tidak nanti mencabut nyawanya, kau tidak perlu khawatir, kata Oh Lolo dengan suara halus. Baru sekarang PWE Giok dapat menghela nafas lega, penderitaan lahir batin selama beberapa hari ini baru sekarang mendapatkan imbalannya, tapi kelelahannya selama beberapa hari ini sekarang pun rasanya seakan-akan membanjir seluruhnya. Ia merasa sekujur badan lemas lulai dan hampir saja roboh, namun sedapatnya ia berkata, meski Tai Hujin sedemikian bijaksana, namun masih ada sesuatu persoalan terpaksa harus kukatakan, soal apa tanya Oh Tai Hujin. Kematian Oh Lolo bukan karena dibunuh orang lain, tapi dia membunuh diri karena putus asa, di dinding kabin kereta terukir tulisan tinggalannya, di situ juga disinggung tentang obat penawarnya, tutur PWE Giok. Oh Tai Hujin menghela nafas panjang, ucapnya dengan muram, jika bukan begini, apakah kau kira aku sampai hati tidak menolong nona cilik ini? PWE Giok juga menghela nafas, katanya, apapun juga, budi pertolongan Tai Hujin tentu takkan kami lupakan, tampaknya kalian sama lelah sekali, silahkan duduk dan istirahat sejenak, sekarang juga kuambil obat penawarnya, kata si nenek. Sambil bicara, dengan terhuyung-huyung ia pun melangkah keluar. Kedua pelayan yang memapahnya tadi sudah pergi dengan menggotong mayat Oh Lolo. Maka Jiak I lantas memburu maju untuk memayang ibu mertuanya itu. PWE Giok seperti ingin bicara apa-apa, tapi ia tidak tahan lagi, ia jatuh terkulai di atas kursinya. Jangan khawatir, sebentar saja tentu dia akan membawakan obat penawarnya, ujar Hei Tong Jing. Tapi kalau dia sengaja tidak mau memberikan obat penawarnya, kata Luwi Gi dengan mencipir. Hei Tong Jing menjengek, dia cukup maklum bagaimana akibatnya apabila obat penawar tidak diserahkan, mungkin dia tidak seberani itu, Hei Tong Jing menjengek, kenapa mesti takut padamu kembali Luwi Gi membantah. Begitu dia membaca tulisan di kabin kereta itu, segera diatau siapa diriku, kata Hei Tong Jing dengan angkuh. Pada saat itu juga, mendadak terdengar suara kret satu kali, menyusul lantas berbunyi pula terang yang nyaring. Semua pintu dan jendela telah terkurung oleh sebuah papan besi. PWE Giok terkejut hingga melonjak bangun, serunya, wah, celaka. Akhirnya kita tetap terjebak air muka Hei Tong Jing juga berubah, ucapnya dengan melotot. Tidak tersangka nenek ini jauh lebih keji dan licin daripada anak perempuannya. Ya, nyalinya juga sangat besar, sampai-sampai tiang longsing juga tidak ditakutinya, jengat Luwi Gi. Wajah Hei Tong Jing yang hitam itu jadi kehijau-hijauan saking kusarnya, mendadak ia meraung, ia menerjang ke depan pintu dan menghantam sekuatnya, kuda saja binasa oleh sekali pukulannya, maka betapa dasyat pukulannya dapatlah dibayangkan. Terdengar suara getaran keras, botol dan cangkir di atas meja terguling ke lantai dan hancur berantakan. Lukisan yang digantung di dinding juga tergetar hingga jatuh, akan tetapi pelat besi yang membuntu pintu itu tidak bergeming sedikitpun. Waktu diperiksa, kiranya kusen pintu dan jendela semuanya terbuat dari besi, lantaran diberi cat maka sukar diketahui. Hei Tong Jing berdiri kesima, wajahnya juga pucat. Luwi Gi lantas menubruk ke dalam pelukan PWE Giok, ratapnya dengan parau, semuanya gara-gara diriku, aku, aku. Belum habis ucapannya, menangislah dia tergerung-gerung, dia seperti ingin bicara apa-apa, tapi setiap kali sebelum kata-katanya terucap, setiap kali keburu menangis lebih dulu sehingga sukar bicara. Pada saat itulah, tiba-tiba terdengar suara mendesis, di atas dinding mendadak tersimur asap. Cepat PWE Giok menyurut mundur sambil berseru, awas, gas racun, tutup nafas padahal tanpa diberitahu juga Hei Tong Jing dan Ciu Luwi Gi sudah menahan nafas, tapi berapa lama mereka sanggup bertahan? Betapapun betas waktu tahan nafas seseorang kan terbatas. Gas racun itu terus menguap dari kanan-kiri dinding kamar itu, sekalipun mereka dapat tahan nafas lebih lama daripada orang biasa juga takkan lebih dari setengah jam. Hei Tong Jing mengertak gigi, dengan nekat ia menghantam dinding, tenaga pukulannya maha dasyat, semua meja kursi yang mepet dinding sama bergetar roboh. Tapi dinding tetap tak bergerak, retak sedikit saja tidak ada. Sejenak kemudian, seluruh ruangan berubah seperti sebuah anglo, panas dan menyesakan nafas. Luka Luigi belum sembuh, dahinya penuh butiran keringat. Baru saja PWE Giyok hendak mengusapkan keringat si Nona, tiba-tiba dilihatnya lengan baju sendiri penuh kapur putih, padahal dia berdiri di dalam ruangan itu, dari mana datangnya kapur itu? Waktu ia menengadah, terlihat atap rumah merekah satu garis. PWE Giyok terkejut dan bergirang, mendadak ia melompat ke atas, sepenuh tenaga ia menumbuk atap kamar. Belang, kapur dinding berhamburan seperti hujan gerimis, garis retakan atap rumah juga bertambah lebar. Kalau sekeliling ruangan ini terkurung dengan dinding besi, hanya atap rumah saja yang bukan. Tanpa disuruh, sebelum tubuh PWE Giyok anjlok ke bawah, serentak Hei Tong Jing juga menumbuk ke atas. Getaran sekali ini terlebih keras, bubuk kapur berterbangan, di tengah kabut asap tebal itu bayangan Hei Tong Jing sudah menghilang, di atap rumah juga bertambah sebuah lubang besar. Segera Chu Luigi dan Jip PWE Giyok ikut menerobos keluar melalui lubang atap itu. Tertampaklah di atas juga sebuah ruangan yang indah. Terdapat tempat tidur dengan kelamu terurai, agaknya disitulah kamar tidur Ohloro. Kamar itu tidak ada orangnya, Hei Tong Jing sudah melompat keluar, di atas loteng ini seluruhnya ada enam kamar, tapi tiada satu pun berpenghuni. Setiap kamar yang mungkin dibuat sembunyi sudah mereka cari dan geledah, tapi tidak diketemukan seorang pun, baik di atas loteng maupun di bawah. Apakah orang siji dan nenek celaka itu sudah tahu kita bakal menerjang keluar, maka mereka telah kabur lebih dulu ujar Luigi sambil berkerut kening. Mereka takkan kabur, tempat ini adalah hasil jerih payah mereka. Mana bisa mereka tinggalkan begitu saja, jengek Hei Tong Jing sambil bicara secepat terbang ia terus melayang keluar. Memandangi bayangan punggung orang, Luigi juga mengejek, Hektometer, Kere bicara bocah hitam ini seolah-olah segalanya serba tahu, padahal segala apa sebenarnya dia tidak tahu, tapi kau pun jangan lupa akan kebaikannya, ujar PWE Giok dengan suara lembut. Sekali ini, kalau tidak ada dia, mungkin kita akan terkurung dan mati sesak nafas di ruangan ini. Luigi tidak dapat menerima alasan PWE Giok itu, katanya, jelas kau yang menolong dia, mengapa kau bilang dia yang menolong kita? Jika kau tidak menemukan retakan atap kamar ini, jiwanya kan sudah hamlas sejak tadi PWE Giok tertawa, perlahan dia menghapus kapur yang mengotori rambut si nona, ucapnya, kau tunggu di sini, akan coba ku cari ke atas sana, cari apa tanya Luigi. PWE Giok tidak menjawab, sebab ia khawatir bila mana menjawab obat penawar, hal ini tentu akan menimbulkan rasa cemas dan duka anak darah itu. Tapi biarpun dia dapat berpikir dengan cermat dan bertindak halus, meski dia sama sekali tidak menyebut lagi hal yang menyangkut racun di tubuh Luigi, tapi tidak berarti Luigi tidak tahu apa yang hendak dicarinya. Setelah menghela nafas lalu Luigi berkata, ku kira tidak perlu dicari lagi, mereka sudah kabur, mana bisa meninggalkan obat penawar di sini. Apalagi, hak kekatnya kita pun tidak tahu macam apakah obat penawar yang dimaksud, PWE Giok termenung sejenak, katanya kemudian, ku pikir bila mana mereka sudah berhasil mengurung kita, tentunya mereka takkan lari. Mereka pasti baru lari setelah mengetahui kita berhasil menerjang keluar, ya, aku pun berpikir demikian, kata Luigi. Sebab itulah mereka pasti belum kabur jauh, bisa jadi masih bersembunyi di salah satu tempat rahasia di atas loteng, tidak ada ruginya jika ku coba mencari lagi, kata PWE Giok. Tapi Luigi lantas menarik tangannya dan berkata, tidak, jangan kau pergi PWE Giok melengat, tanyanya dengan suara lembut, sebab apa Luigi tidak menjawab, ia memandang jauh keluar sana sambil termangu-mangu. PWE Giok juga ikut memandang menurut arah pandangan si Nona, hanya sekejap saja ia memandang dan tanpa terasa tangannya berkeringat dingin, selangkah pun tidak sanggup bergeser lagi. Ternyata di ufuk timurnun jauh di sana, lamat-lamat sudah muncul cahaya terang. Fajar sudah menyingsing. Pada saat yang sama inilah tiga hari yang lalu Luigi keracunan, jadi sekarang sudah genap tiga hari persis, racun dapat mendadak bekerja setiap saat. Dan setiap detik pula si Nona dapat roboh binasa. Dengan sedih Luigi berkata, sekarang tentunya kau tahu sebab apa ku larang kau pergi meninggalkan diriku. Sisa waktuku sudah tidak banyak lagi, masakah kau tega meninggalkan aku ti? Tidak, aku takkan, takkan pergi, kata PWE Giok dengan tersendat, tenggorokannya seakan-akan tersumbat, matanya sudah basah, yang diharapkannya kalau-kalau bisa terjadi keajaiban, umpamanya kalau He Tong Jin berhasil membawa kembali Jiak Ih dan Nenek itu. Selamanya aku tidak, tidak pernah minum arak, sekarang aku ingin minum sepuas-puasnya, maukah kau mengiringi aku minum? kata Luigi. Arak PWE Giok merasa bingung. Mana ada arak di tempat begini? Masakah tidak ada arak? Ujar Luigi dengan tersenyum, ia tarik tangan PWE Giok dan mengajaknya keluar dari taman mini itu. Taman di luar penuh dengan bunga yang mekar semerbak dengan warna-warni yang cemerlang. Akan tetapi Jiwacu Luigi sudah mendekati layu. Terdengar suara jeritan kaget, suara bentakan serta suara orang ditempeleng di berbagai pavilion sana. Menyusul dari setiap rumah itu lantas berlari keluar seorang lelaki dalam keadaan kedodoran, rambut kusut, muka bengap, lari ketakutan seperti anjing digebuk dengan menjinjing celana yang tidak keburu dipakai. Lagi kerja apa sih setan hitam tadi? Tanya Luigi heran. Meski merasa geli juga, dengan sendirinya PWE Giok tidak dapat tertawa. Luigi berkata pula, jangan-jangan dia sedang mencari nenek tadi? Jika nenek itu mau bersembunyi di sini, kan sama bodohnya seperti dia. Caranya mengobrak-abrik tempat ini tentu sudah membuat orang yang hendak dicarinya kabur sejak tadi-tadi. Tiba-tiba bayangan orang berkelebat, tahu-tahu Hei Tong Jin sudah berdiri di depan Luigi, mukanya yang hitam itu penuh keringat dan juga berlepotan kapur sehingga kelihatan lucu. Eh, apakah kau lagi main sebagai badut tegur Luigi dengan tertawa? Sekali ini Hei Tong Jin hanya memandangnya sekejap dan tidak omong apapun. Siapa lagi yang sampai hati bicara kasar terhadap seorang nona jelita yang sudah dekat tajalnya? Melihat sikap Hei Tong Jin itu, PWE Giok tahu sudah tidak ada harapan lagi, namun ia tetap juga bertanya, tidak kau temukan? Mereka tak dapat lari, akan ku cari lagi, kalian jangan meninggalkan tempat ini, kata Hei Tong Jin. Sudah begini, Kero bicaranya masih penuh kepercayaan kepada kemampuan sendiri, bahkan hak kekatnya tidak perlu mendengar pendapat orang lain, begitu habis omong, segera ia melayang pergi. Hi, tunggu seru Luigi. Tubuh Hei Tong Jin yang sudah mengapung ke atas itu hingga pidahan pohon dan bertanya, ada apa nona hiang-hiang itu tinggal di loteng mana, akan ku jenguk dia, kata Luigi. Hei Tong Jin berkerut kening, tapi ia tidak menolak, ia menudin ke salah sebuah pavilion itu lalu melayang pula lebih tinggi, sekali berkelebat menghilanglah bayangannya. Luigi tarik PWE Giok ke depan sana, katanya dengan tertawa, Marilah, kita ke sana untuk minum arak. Arak di tempat si harum tentu juga harum, diseram di bawah pavilion berloteng itu tergantung sebuah kurungan burung, ada seekor beo besar dengan paruhnya yang merah kekuning-kuningan, begitu melihat orang datang seketika burung itu berkau-kau, hiang-hiang. Hiang-hiang. Lekas keluar menyambut tamu, kalau tidak awas, ku pukul pantatmu lalu suara seorang perempuan mengomel sambil tertawa di balik ruangan yang berkerai sana, deo sialan lalu keluarlah si nona harum. Nona ini memang cantik, raut muka potongan daun sirih, belum bersuara sudah tertawa. Rambutnya digelung tinggi, langkahnya lemah gemulai, gayanya menggiurkan. Semalam waktu mengantar pulang tamunya, perempuan ini sudah dilihat oleh PWE Giok dan Luigi, waktu itu dia bersolek berlebih-lebihan, tapi sekarang dia sudah berubah sama sekali, tidak lagi kelihatan dandanan sebagaimana perempuan nakal umumnya. Sebaliknya sikapnya kelihatan anggun, gerak-geriknya sopan, tiada sedikit pun tanda genit. Terhadap apa yang terjadi di dalam taman ini seolah-olah tidak tahu sama sekali. Dengan lembut nona harum itu memberi hormat dan menyambut kedatangan Luigi berdua, sikapnya yang simpatik ini jauh melebih siapapun yang menyambut kedatangan kawan karib sendiri. Tiba-tiba Luigi bertanya, apa yang terjadi di sini tadi, masakah kau tidak dengar sama sekali seperti mendengar suara apa-apa, jawab Hiyang-Hiyang atau si harum dengan biji mata berputar. Tahukah kau apa yang terjadi sebenarnya tanya Luigi pula? Ya, seperti tahu sedikit, jawab Hiyang-Hiyang dengan tertawa. Kau tidak kaget? Dan juga tidak takut Hiyang-Hiyang menghela nafas perlahan, ucapnya dengan tak acuh, orang seperti kami ini, biarpun kaget dan takut di dalam hati, tapi kalau kedatangan tamu, lebih dulu kami harus melaksanakan tugas menyambut tamu, kalau sudah berada sendirian barulah boleh kaget dan takut, tapi tentunya kau tahu bahwa kami bukanlah tamumu dan juga tidak akan memberi gelang emas segala, ujar Luigi. Hiyang-Hiyang tersenyum, jawabnya, bagiku, siapa saja yang berkunjung ke sini adalah tamu agungku, tamu seperti diriku juga kau terima tanya Luigi. Nona cantik seperti engkau, mengundang saja sukar, masa tidak ku sambut dengan senang hati ujar Hiyang-Hiyang dengan tertawa. Luigi memandangnya sejenak, tiba-tiba ia pun tertawa, katanya, sebenarnya hendak ku cari perkara padamu, tapi setelah mendengar katamu yang manis ini, biarpun dada hampir meledak juga akan lenyap rasa gusarku. Pantas kaum lelaki suka datang ke sini, orang cantik seperti kau, aku saja suka, umpama aku disuruh memberi seratus pasang gelang emas padamu juga ku rela, apabila Nona suka sering-sering kemari, biarpun lelaki seluruh dunia ku tutup di luar pintu juga tidak menjadi soal bagiku, kata Hiyang-Hiyang dengan tertawa. Jika demikian, hendaklahkah sediakan arak bagiku, kedatangan Nona sungguh sangat kebetulan, di sini memang tersedia sebotol Lee Ji Hong, nama arak, cuma sayang tidak ada santapan enak, biarlah kubuatkan sendiri ayam rebus untuk teman arak Nona, kata Hiyang-Hiyang. Kepandayan perempuan hiburan demikian memang luar biasa, cukup beberapa patah kata saja, Lee Ji sudah terbujuk hingga tunduk dan menurut. Padahal dia cuma seorang anak perempuan, apalagi kalau seorang anak muda, kalau masuk ke tempat beginian, mustahil kalau tidak terus terjerumus. Waktu santapan dan arak sudah disediakan, Lee Ji berbalik ingin menyuruh Hiyang-Hiyang lekas pergi, cuma ia merasa serba susah untuk berkata. Tapi tanpa Lee Ji bicara, Hiyang-Hiyang cukup memandang sinar matanya saja sudah tahu apa kehendaknya, dengan tertawa ia berkata, Nona tumben kemari, seharusnya ku liringi minum satu dua cawan di sini, tapi, tapi tanpa kehadiranku tentu Nona akan minum terlebih gembira, begitu bukan? Tanpa menunggu jawaban Lee Ji ia terus melangkah keluar dengan tertawa, bahkan pintu lantas dirapatkan dengan perlahan. Kita datang bersama, kukira yang akan dilayaninya tentu hanya kau saja, dan aku takkan dihiraukannya. Siapa tahu dia seperti tidak melihat kehadiranku, bahkan satu kata saja tidak mengajak bicara padamu, kata Lee Ji dengan tersenyum. PWE Giok hanya tertawa saja tanpa menanggapi. Dengan tertawa Lee Ji berkata pula, bisa jadi dia dapat menduga aku ini tidak boleh direcoki, bila aku tidak dihiraukan, tentu akan ku cari perkara padanya. Sebaliknya kalau tidak menghiraukan kau, tentu aku akan senang dan juga takkan marah. Ia tidak tahu bahwa perempuan dari kalangan hiburan seperti Hiyang-Hiyang ini, sekalipun ada tamu datang sekaligus, cukup sekali pandang saja dia dapat mengetahui siapa di antaranya yang berkantong tebal dan kepada siapa dia harus merayu. Dan kalau lelaki itu mengirasi harum telah jatuh cinta padanya, maka dia harus siap untuk menjual rumah, menjual tanah, bahkan bisa jadi bercerai dengan istrinya Arak Lee Ji Hang. Memang harum dan sedap, cuma sayang dalam keadaan demikian, biarpun Arak enak juga terasa hambar di minum PWE Giok. Setelah minum dua-tiga cawan, muka Luigi sudah merah, ucapnya sambil tertawa mengikik, tak tersangka Arak adalah minuman sebaik ini. Waktu ku minum cegukan pertama, ku rasakan tidak lebih enak daripada air jeruk, tapi setelah minum secawan barulah ku rasakan Arak memang minuman paling bagus di dunia ini. Apabila ada orang bilang air jeruk lebih enak daripada Arak, maka orang itu pasti mahatolol, ya, nih, minumlah beberapa cawan lagi, kata PWE Giok. Mestinya dia bermaksud mencegahnya agar jangan minum terlalu banyak, tapi setelah dipikir lagi, ia merasa keadaan Luigi sekarang memang perlu minum Arak lebih banyak, kalau tidak minum Arak, urusan apa lagi yang dapat dikerjakannya? Dengan tertawa Luigi menjawab, baik, dan kau harus ikut minum, berapa banyak kau minum tentu akan kuiringi, kata PWE Giok dengan tertawa. Luigi menatapnya lekat-lekat, sampai setian lamanya barulah ia dapat berkata pula dengan kepala tertunduk, kau tidak suka mengiringi aku minum, masa aku tidak suka mengiringi kau minum, ujar PWE Giok. Jika begitu, mengapa kau murung aku, sungguh PWE Giok tidak tahu apa yang harus dikatakannya. Dalam keadaan demikian dan pada saat begini, mana dia dapat bergembira? Ku tahu engkau lagi sedih bagiku, ucap Luigi dengan muram. Padahal, kau pun tidak perlu berduka. Aku hanya anak perempuan yang tidak ada artinya, mestinya tidak perlu kau pikirkan diriku, Meng, mengapa kau bicara demikian, kau, suara PWE Giok menjadi serat. Habis, apa yang harus ku katakan? Sedangkan aku tidak tahu apakah engkau benar-benar baik padaku atau tidak sudah tentu benar-benar aku baik padamu, Luigi menunduk dan memainkan ujung bajunya, katanya, sebab apa kau baik terhadapku PWE Giok jadi melenggong, jawabnya tergagap, sebab, sebab, memang sudah ku ketahui tak dapat kau jawab, tukas Luigi, sebab hakikatnya kau memang tidak suka padaku, belum habis ucapannya, air matu sudah bercucuran. PWE Giok tidak tega, ia mendekati si nona dan membelai dengan perlahan, ucapnya, siapa bilang aku tidak suka padamu, mendadak Luigi menunduk, air matu yang mengembeng di kelopak matanya mencorong terang. Kau, benar-benarkah suka padaku ia menegas dengan pandangan lekat-lekat. Sudah tentu benar, jawab PWE Giok. Jika begitu, apakah kau sudi, sudi memperistrikan diriku kembali PWE Giok melenggong, benar-benar melenggong. Dengan suara halus Luigi berucap pula, meskipun aku sudah hampir mati, tapi asalkan aku masih hidup sejenak di dunia ini, dengan sepenuh hati aku akan menjadi istrimu. Sesudah ku mati, biarpun seketika kau kawin lagi dengan perempuan lain juga aku takkan menyalahkan kau, tak terkatakan rasa peluh hati PWE Giok, setiap kata si nona seolah-olah jarum yang menusuk hulu hatinya. Luigi memandangnya dengan air matu berderai pula, ucapnya sambil menunduk, jika kau tidak, tidak menerima, aku pun tidak menyesalimu, aku toh, ia tidak meneruskan ucapannya. Tapi mendadak PWE Giok berseru, ku terima permintaanmu, kejut dan girang Luigi, sekujur badannya bergemetaran, katanya, dengan se, setulus hatimu atau karena terpaksa. Mana bisa terpaksa, ujar PWE Giok dengan suara lembut. Lelaki manapun juga, kalau dapat mempersunting istri seperti kau, maka beruntung dan bahagialah dia, dengan termangu-mangu Luigi memandangi PWE Giok, mendadak ia merangkulnya erat-erat sambil berteriak, Oh, alangkah gembiranya aku. Ku ingin agar setiap orang di dunia ini mengetahui betapa gembira hatiku. Ingin ku suruh setiap orang di dunia ini ikut merasakan kegembiraanku lalu ia berlari keluar, sambil mementang kedua tangannya ia berteriak, Hiang-hiang. Hiang-hiang, maukah kau undang semua kawanmu kesini? Akanku jamu mereka makan minum, perjamuan hari bahagiaku, harapan Luigi benar-benar telah dipenuhi oleh Hiang-hiang, ia telah mengumpulkan segenap nona yang menghuni Bong Hoa Lo ini. Mungkin di dunia ini jarang ada tamu sebaik kawanan nona penghuni Bong Hoa Lo ini. Betapa tidak, makan mereka tidak banyak, tapi sanjung puji mereka tidak sedikit. Semuanya pintar omong yang baik dan mahir berdoa bagi yang empunya hajat. Bahkan setiap orang membawa kado, biarpun cuma sekotak pupur, setangkai bunga mutiara goyang, atau sepotong sapu tangan berselam. Semua kado itu tidak tinggi nilainya, tapi dalam pandangan Luigi terasa sedemikian berharga dan menyenangkan, padahal barang-barang itu hampir dimiliki oleh setiap anak perempuan. Tapi bagi Luigi yang malang ini, selama hidupnya belum pernah mendapatkan benda semacam itu. Di ruangan tamu yang sempit itu pun sudah dipajang dengan semarak, dinyalakan pula sepasang lilin merah tanda bahagia. Tidak kepalang gembira Luigi, dia seperti seekor burung kecil, mengoceh dan berketaran di antara tetamunya, terkadang ia pun mendekati PWE Giok dan bisik-bisik dengan asik dan masyuk. Setiap orang sama kagum padanya, bahkan ada yang iri. Hanya PWE Giok saja yang penuh rasa duka dan pedih. Sorot matanya sedetik pun tidak pernah meninggalkan Luigi, ia khawatir setiap saat anak darah itu akan roboh mendadak. Dilihatnya Luigi sedang menarik hiang-hiang ke samping sana dan entah apa yang dibisikannya. Dengan tertawa hiang-hiang lantas berkata, baik, akan ku bawa kau ke sana. Luigi memandang sekejap ke arah PWE Giok, ucapnya dengan tersenyum, tunggu sebentar, segera ku kembali hendak kemana kau? tanya PWE Giok. Muka Luigi tampak merah, jawabnya, urusan anak perempuan, jangan tanya tapi sekarang dia sudah boleh mulai belajar bukan ujar hiang-hiang. Sambil mengikik tawa Luigi lantas mendorong keluar hiang-hiang. Kusut pikiran PWE Giok memandangi kepergian Luigi. Terdengar seorang nona bermuka bulat seperti apel berkata dengan tertawa, ini namanya cinta sejati, satu detik saja merasa berat untuk berpisah. Sungguh entah betapa bahagianya nona cu ini mendapatkan jodoh sebaik ini, meski PWE Giok juga ingin berkelakar dengan mereka, tapi hatinya penuh rasa duka, apalagi ia memang sangat lelah, setelah minum arak tubuh bertambah lemas, benaknya juga terasa gelap, rasanya ingin tidur sekenyangnya. Entah berapa lama pula, hati PWE Giok tambah gelisah karena Luigi belum nampak kembali. Syukurlah pada saat itu juga di luar terdengar suara langkah orang, ia merasa lengga. Siapa tahu yang muncul hanya hiang-hiang saja seorang. Seketika berubah air muka PWE Giok, serunya, di mana di akong cu jangan khawatir, jawab hiang-hiang dengan tertawa, tidak nanti pengantin perempuannya lari, meskipun agak rikuh, kembali PWE Giok bertanya pula, mengapa dia tidak ikut kembali? Dia berada di loteng, tutur hiang-hiang dengan tertawa. Ada kerjaan di loteng, ia khawatir terlalu lama kau menunggu, maka aku disuruh menyampaikan sepucuk surat, para nona kembali tertawa cek kakak dan cek kik lagi. Si muka apel berkata pula dengan tertawa, orang bilang sehari tidak bertemu laksana berpisah 3 tahun, tapi mereka baru berpisah sejenak sudah lantas main surat-suratan. Kalau sehari tidak bertemu, wah, entah bagaimana jadinya waktu Luigi masih berada di sini, memandang PWE Giok sekejap saja mereka tidak berani. Tapi setelah Luigi pergi, beramai-ramai mereka lantas berkerungun di sekitar PWE Giok. Dengan sendirinya PWE Giok tak dapat mengusir mereka, juga malu untuk membaca surat di depan mereka. Ia menjadi gelisah dan serba salah. Akhirnya dia tidak tahan, ia membuka surat itu. Dilihatnya surat itu berbunyi, kakak Giok sayang, ada suatu hal sudah lama ingin kukatakan padamu, tapi sebegitu jauh sukar terucapkan olahku, sebab ku kuatir akan didamperat olahmu. Sesungguhnya aku tidak keracunan. Hanya sedikit racun pada kuku oh lolo itu mana mampu mencelakai diriku. Sebabnya aku pura-pura keracunan, tujuanku hanya ingin menguji hatimu, ingin ku tahu apakah kau akan cemas bagiku, apakah kau benar-benar memperhatikan diriku. Sungguh tak. Terpikir olahku bahwa urusan ini akan mengakibatkan kau menderita sehebat ini, sampai juwap pun hampir melayang. Sudah berapa kali hendak ku katakan padamu bahwa aku tidak keracunan, tapi demi melihat penderitaanmu bertambah hebat, semakin tak berani ku katakan terus terang. Ku tahu sekarang kau pasti sangat benci padaku, tapi terserahlah padamu. Sebab akhirnya aku toh sudah menjadi istrimu. Inilah cita-citaku yang paling utama selama hidupku, setelah cita-cita ini tercapai, urusan lain pun tidak kupikirkan lagi. Kupikir, agar kegembiraan dan kebahagiaan hari ini dapat dipertahankan selama-lamanya jalannya hanya ada satu, yaitu mati. Hanya dengan kematianlah dapat ku balas kebaikanmu, dan barulah hatiku dapat tenteram. Tulisan dalam surat itu makin lama makin tak keruan dan sukar dibaca, pandangan PWE Giyok juga tambah lama tambah kabur. Nyata air matanya sudah berlinang-linang dan sukar ditahan lagi. Ketika membaca sampai dengan huruf mati, serem tak ia menerjang keluar, melompat ke atas loteng sambil berteriak, Luigi, tunggu dulu. Harus kau tunggu dulu, tapi Luigi tidak mendengar lagi suaranya. Sesudah PWE Giyok mendobrak pintu, Luigi sudah rebah di lantai, tangannya yang pucat itu memegang pisau, baju di bagian dadanya berlepotan darah. Apabila PWE Giyok tak dapat menguasai emosinya, saat ini tentu dia akan menubruk ke atas tubuh Luigi dan menangis sekeras-kerasnya, dengan demikian sedikit banyak akan mengurangi rasa dukanya. Tapi sekarang dia hanya berdiri kaku di situ, hatinya telah mati rasa oleh duka nestapanya, meski sudah banyak ia belajar menahan rasa duka, tapi sekarang seluruh badannya serasa runtuh habis-habisan. Mendadak terdengar hiang-hiang mendengus, dia sudah mati, apakah kau hanya memandangnya begini saja? Kau tahu, meski bukan tanganmu sendiri yang membunuhnya, tapi dia tiada ubahnya seperti mati di tanganmu, ku tahu, jawab PWE Giyok dengan hati remuk redam. Kalau sudah tahu, mengapa kau dapat hidup lagi, kata hiang-hiang. Bila dia dapat membalas kebaikanmu dengan mati, mengapa tidak dapat kau balas cintanya dengan kematian pula? PWE Giyok masih berdiri seperti patung, sampai lama sekali tetap tidak bersuara. Hektometer, baru sekarang ku tahu apa sebabnya dia ingin mati, jengek hiang-hiang pula. Sebab dia tahu lantaran dia sudah dekat ajalnya, maka kau mau menikahi dia. Kalau dia tidak mati, mungkin kau pun takkan mengakui dia sebagai istrimu. Betul tidak? PWE Giyok tambah bingung dan tidak tahu apa yang harus diucapkannya. Tiba-tiba suara hiang-hiang berubah beringas, katanya, mengapa kau diam saja? Tidakkah diam berarti mengakui? Hektometer, lelaki tidak berbudi dan tidak setia semacam kau, sungguh inginku, inginku hajar kau sambil bicara, tangannya terus menggampar ke muka PWE Giyok. Sama sekali PWE Giyok tidak mengelak, ia masih memandannya dengan termangu-mangu. Matelumlah, setiap orang tentu berpendapat bahwa berita badan ia akan dapat meringankan siksaan rohani ia. Dan beginilah jalan pikiran PWE Giyok. Di luar dugaan, tangan hiang-hiang yang putih dan lemas seperti tak bertulang itu, ketika mengenai badan PWE Giyok mendadak berubah menjadi keras seperti baja, bahkan tepat menghantam pada hiat sonia. Seketika PWE Giyok merasa badan kaku kesemutan, kontan ia roboh terkulai, dengan terbelalak ia pandang hiang-hiang, sorot matanya jelas menunjukkan rasa kaget dan tidak percaya. Pelahan hiang-hiang meraba muka PWE Giyok, ucapnya dengan terkikik, dia sudah mati, ku tahu kau pasti tidak mau hidup sendiri, maka biarlah ku penuhi kehendakmu. Waktu Hei Tong Jing datang lagi, ia merasa tempat hiang-hiang itu terang-benderang dengan cahaya lilin, sisa makanan dan minuman masih berserakan, muka setiap nona merah, tampaknya kebanyakan sudah hampir mabuk disertai suasana gembira. Tapi PWE Giyok dan Luigi tidak berada di sini lagi, baru saja Hei Tong Jing hendak bertanya, dilihatnya hiang-hiang telah menyongsongnya. Dengan riang gembira setengah mengomel hiang-hiang tarik lengan baju Hei Tong Jing, oh, sayang, sudah lebih sebulan tidak berjumpa, tampaknya kau sudah banyak berubah. Tadi para kachi sama ketakutan karena tindakanmu, sekarang kau pun sedingin ini padaku, ia tertawa genit sambil menggigip bibir, lalu berkata pula, dan sesudah kau geledah, tentunya kau percaya bahwa di tempatku ini tidak menyembunyikan lelaki lain, bukan Hei Tong Jing memandangnya dengan dingin, mendadak ia mengipatkan tangan hiang-hiang yang memegangnya, lalu menuding lilin dan bertanya, apa-apaan ini? Kau mengelak apalagi dengan muka merah dan matu basah hiang-hiang menjawab dengan menunduk, orang hina semacam kami ini dengan sendirinya tidak perlu kenal lilin merah dan perjamuan segala. Kau tahu kau pandang rendah diriku ini, tapi kan tidak perlu melukai perasaan orang dengan ucapan yang kejam ini melukai perasaanmu. Jika kau pun punya perasaan, wah, boleh juga dengus Hei Tong Jing. Mendadak ia menelikung tangan hiang-hiang dan berkata dengan suara bengis, hendaknya kau tahu, kedatanganku ini bukan untuk pelesir, kau pun tidak perlu merayu diriku. Tentunya kau kenal diriku, aku ini bukan orang yang kenal kasihan kepada siapapun agaknya hiang-hiang kesakitan sekali sehingga mengeluarkan air mata, jawabnya dengan suara gemetar, ya, ku, ku tahu baik, sekarang harus kau jawab sejujurnya semua pertanyaanku, jangan coba-coba main gila, paham ya, pah, paham nah, katakan, sesungguhnya apa yang terjadi di sini ada orang kawin siapa yang kawin siapa lagi, tentunya kedua kawanan itu, Jikong Chu dan Cukoh Neo, Nona Chu, melengak juga Hei Tong Jing, serunya, mereka kawin di sini? Kau kira aku percaya berbareng ia memencet sekerasnya sehingga hiang-hiang menjerit kesakitan, serunya, untuk apa ku bohong? Ku harap kau lepaskan tanganku. Jika tidak percaya, bolehlah kau tanya mereka saja setiap lahan Hei Tong Jing melepaskan genggamannya dengan hati bimbang.